Daripada ngobrol sendirian, mendingan ngobrol bareng kita di podcast Nongki, Nongkrongasi Kekinian. Perkenalkan, aku Nurul yang hari ini akan menjadi host di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan mengadain podcast dengan tema Hari Ibu Nasional yang akan membahas tantangan menjadi ibu di era digital. Dan sudah hadir bersama kita seorang momfluencer nih yang pastinya sobat-sobat sudah pada kenal ada Kak Kezia Gloria Christy. Halo Kak, apa kabar? Baik, Kanoro. Iya, terima kasih banyak nih Kak sudah menyempatkan waktunya. Pasti kan sibuk ya. Makasih banget udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini, podcast Nongkrongasi Indihome Jabotabek. Oke, mungkin dari Kak Kezia mungkin mau menceritakan sedikit nih tentang misalnya kesibukannya apa sekarang, tentang keluarganya, keluarga kecilnya seperti apa. Silahkan Kak Kezia. Oke, halo semua. Nama aku Kezia. Aku seorang momfluencer, kalau bisa dibilang lah ya. Banyak yang kenalnya kayak gitu. Padahal aku cuma seorang walking mom yang suka sharing-sharing tentang edukasi. Aku bersama anak aku yang saat ini umur 2 tahun, namanya RKL. Halo RKL, di rumah. Oke, terima kasih. Nah RKL, jadi Kak Kezia ini adalah seorang momfluencer yang udah sering banget membagi tips nih dan juga edukasi ke sobat-sobat di luar sana yang pastinya berdasarkan pengalaman sendiri. Aku sendiri nih salah satu followersnya Kak Kezia yang menerapkan tips-tips dari Kak Kezia sendiri. Makasih banget buat teman-teman yang follow. Iya, jadi mungkin kita langsung masuk ke tema. Jadi kan kita hari ini membahas tentang hari ibu. Nah mungkin dari Kak Kezia sendiri nih, makna hari ibu bagi Kak Kezia itu apa sih? Makna hari ibu ya, mungkin aku bisa bilang tuh hari ibunya itu kebagi dua ya. Dulu sebelum aku menjadi seorang ibu, aku menjadi seorang anak ya. Dimana bagi aku mengapresiasikan ibu aku saat dulu pas aku menjadi seorang anak itu momen yang spesial karena di sana aku memang berpikir untuk, oh iya mamaku udah banyak berkorban untuk aku, udah kasih aku pendidikan, udah setiap hari sharing sama aku untuk membesarkan aku ya ibaratnya kayak gitu. Dan saat itu aku bener-bener gak nyangka hari ibu menjadi lebih spesial lagi ketika kita menjadi seorang ibu gitu. Ketika kita wah bener-bener menjalani dan ternyata gak segampang itu ya jadi ibu. Yang dulunya aku kira ya namanya besarin anak ya, mungkin kayak gitu-gitu aja ya. Eh tapi setelah menjalannya, jadi kayak berasa wah bener-bener hebat sih semua ibu di dunia tuh bener-bener hebat. Dan mereka adalah ibu-ibu wanita yang hebat yang ingin selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pastinya, betul banget. Kan RKL sekarang 2 tahun ya? Betul. Nah selama 2 tahun ini ada perayaan khusus gak sih di keluarganya Kak Kezia untuk perayaan hari ibu itu sendiri? Oke perayaan hari ibu ya? Anak aku sih baru 2 tahun jadi sebenarnya belum bisa ngasih apapun. Tapi aku selalu sounding suami aku untuk ngasih aku bunga di hari ibu. Jadinya nanti kan anak aku ngeliat, oh berarti hari ibu itu harus kasih bunga ke mama. Nanti anak aku harus ikut. Boleh-boleh ditiru. Jadi mungkin sobat-sobat juga udah pada tau ya Kak Kezia ini sering banget membagi tips dan juga edukasi di media sosialnya. Nah mungkin aku mau tanya nih ke Kak Kezia, gimana sih cara bagi waktunya nih? Kan mengurus anak, menyediakan waktu harus selalu ada untuk RKL gitu. Tapi Kak Kezia juga rajin banget nih untuk membagi tips dan edukasi di media sosialnya. Gimana sih cara membagi waktunya? Oke memang salah satu kerjaan sebagai momfluencer ya bisa kita bilang zaman sekarang tuh kan kerjaan ya jadi content creator juga membagikan. Memang yang paling di tantangan terbesarnya adalah membagi waktu untuk keluarga gitu. Mungkin orang ngeliat, ah content creator mah sepele kerjaannya gitu. Cuma video-video aja gitu. Cuma video aja. Ada posting. Betul. Padahal ada effortnya gitu ya. Nah jadi itu dia juga yang masih menjadi PR aku sekarang yang gimana aku tuh harus ngebagi waktu antara aku kepada teman-teman online aku yang dimana mereka semua juga memang sering nanya-nanya aku dan berharap aku ngebales DM-nya mereka karena kan beberapa dari mereka juga butuh tips-tips sebetar parenting juga ya. Gak cuman masalah parenting kadang masalah anaknya juga masalah anaknya misalnya lagi males makan kenapa, anaknya susah tidur kenapa. Itu kadang suka ditanya ke aku dan aku ngerti banget sih maksudnya mereka juga namanya nge-stuck ya butuh cari jawaban dan mereka kadang DM ke aku dan ya sebisa aku pun aku pasti pengen ngebales gitu. Dan tapi kan itu juga pasti consume time ya yang dimana mungkin aku bisa pakai buat main sama anak aku. Nah makanya aku tetap ngebagi waktu sih dengan baik gitu yang dimana mungkin di saat aku kerja mungkin 9 to 5 aku ambil sela-sela waktu di saat break time itu untuk ngebales DM-DM ataupun sharing di konten story gitu. Dan juga saat aku pulang ke rumah aku fully ke anak aku kayak gitu. Jadi supaya tetap ada bonding time meskipun aku nih working mom dan sibuk banget ini itu aduh kayaknya kalau jadi ibu ya sat-sat-sat ya tiap pagi. Pagi aja udah sibuk malam pulang juga sibuk lagi gitu. Betul. Oke. Kayak tadi ini ya Kak Kezia kan sebagai seorang working mom. Nah yang kita tahu nih pasti ada aja kontroversi sebagai seorang ibu di rumah, ibu IRT ataupun working mom. Kan dulu kita sering lihat ya ada kontroversi kamu nih sebagai working mom kok bisa sih tega ninggalin anak di rumah gitu kan. Demi egois sendiri gitu kan. Nah menurut Kak Kezia sendiri tuh gimana tanggapannya tentang isu itu sendiri? Betul. Aku sendiri juga pernah bikin konten working mom versus IRT gitu ya. Yang dimana lumayan viral pas itu juga mereka jadi kayak sharing satu sama lain gitu. Disitu memang working mom merasa kerjaan IRT emang sepele cuman nyapu ngepele ngurusin anak apa susahnya. Nah kebalikannya IRT juga merasa kamu enak banget kalau kerja doang ya ada jamnya. Kalau saya nggak ada 24 jam gitu kan. Nggak digaji lagi ya kan kata IRT gitu. Makanya ini semua sih kembali ya ke keputusan ibu masing-masing gitu. Karena aku percaya semua ibu-ibu itu mau perannya apapun, mau pilihan menjadi working mom, mau IRT, ya mereka semua adalah ibu-ibu yang pengen yang terbaik untuk keluarganya gitu. Apalagi mereka yang sebagai working mom juga mungkin mereka pengen mencari dana tambahan untuk bisa support suaminya gitu. Dan juga IRT pun ya punya keinginan untuk aku pengen urusin rumah sendiri aja supaya aku juga bisa support suami aku dan anak aku. Jadi sebenarnya semua tuh tujuannya sama yaitu untuk menjadi yang terbaik di keluarganya gitu. Iya betul, betul banget. Aku setuju banget ya. Oke, Kak Gezin. Nah ini kita balik lagi ke tema kita ya. Tema tantangan menjadi seorang ibu di era digital. Jadi mungkin yang seperti kita tahu ya di zaman dulu dan zaman sekarang menjadi seorang ibu itu ada perbedaan ya, ada plus dan minusnya. Mungkin salah satu plusnya, nilai positifnya, contohnya seperti aku nih. Seorang new mom atau ibu baru ya gitu kan. Kalau misalnya aku nih butuh edukasi, butuh mencari tahu kayak gimana sih cara merawat newborn yang benar. Gimana sih cara menyiapkan MPASI anak yang benar gitu kan. Kan sekarang zaman gampang banget kita tinggal scrolling, tinggal nyari informasi di Instagram, TikTok, Youtube semuanya udah tersedia. Webinar-webinar online pun udah banyak banget ya kan kita bisa ikutin. Tapi mungkin sisi negatifnya atau minusnya menjadi seorang ibu di era digital dari sisi Kak Gezin sebagai seorang influencer, seorang mom influencer yang udah meluangkan waktu untuk membagi informasi, edukasi ke ibu-ibu di Indonesia. Tapi pasti ada aja yang julid ya kan. Pasti ada aja yang disegri sama ajaran kita. Kalau tujuan Kak Gezin sini ya aku lihat ya, ya udah membagi pengalaman, membagi yang dirasakan sendiri gitu kan. Dan kalau mau diikutin terserah gitu kan. Kalau nggak mau diikutin ya nggak apa-apa gitu kan. Tidak ada unsur paksaan apapun gitu kan. Nah mungkin dari Kak Gezin ada tanggapan nggak tentang haters-hatersnya Kak Gezin di luar sana ya. Aku tetap sayang kalian kok. Yang menganggap ajaran ini tuh salah gitu kan. Ajaran aku yang benar. Gimana sih tanggapan dari Kak Gezin? Oke. Mungkin aku juga mau cerita ya. Aku punya video yang paling viral mungkin. Itu adalah ketika aku sharing sleep training. Oh itu aku tahu banget gitu. Jadi aku sudah mulai sleep training anakku sejak umur 5 bulan. Maksudnya sleep training itu apa sih? Sleep training adalah membiarkan anak tidur sendiri di kamarnya sendiri tanpa ada gangguan apapun. Dan itu aku mulai dari 10 bulan. Sebenarnya di luar sana itu dari umur 4 bulan pun udah boleh gitu. Di luar negeri ya? Yes. Bahkan anaknya Nikita Willy juga dari... Melaksanakan ini ya? Betul-betul. Sleep training. Nah tapi kan masih tabu ya kayaknya di Indonesia untuk meninggalkan anak tidur sendiri apalagi masih bayi gitu ya. Jadi memang banyak banget yang disagree dengan video itu. Dan memang di video itu aku gak ada tulisan paksaan kayak inilah yang terbaik untuk anak gak ada gitu. Maksudnya aku hanya sharing ini yang aku lakukan dan menurut aku ini yang terbaik buat anak aku. Dan bagi kalian yang mungkin terbantu dengan video ini ya bisa kok anak kalian juga bisa. Anak aku aja bisa, masa anak kalian gak bisa. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi memang gak ada unsur paksaan apapun. Tapi ya ada aja sih yang kayak omongannya sampe... Menyakitkan ya. Mungkin kalau aku boleh share, biar nanti rasain aja kalau nanti pas tua dimasukin panti jompo. Padahal aku ngelakuin ini buat anak aku. Merasakan sendiri ya manfaatnya tuh gak cuman buat sebagai ibu ya. Gak cuman manfaatnya untuk ibu. Tapi untuk anaknya pun ada manfaatnya sleep training itu gitu kan. Memang fokusnya itu lebih ke anak sih. Jadi memang anak aku itu dulu sebelum sleep training itu dia bangun 2 jam sekali gitu. Yang dimana gak sehat banget itu kan mereka harusnya udah mendapatkan deep sleep ya. Di umur segitu. Dan dia gak mendapatkan hal itu gitu. Jadi makanya aku memutuskan untuk sleep training itu. Dan dengan sleep training itu, dengan tidurnya cukup, semua aspek tuh jadi bagus loh. Jadi makannya banyak, jadi lebih... Karena tidurnya cukup. Betul. Jadi aktivitas pagi harinya tuh jadi seger gitu. Karena tidurnya cukup gitu. Gak yang tiap 2 jam bangun, tiap 2 jam bangun gitu. Di saat aku sharing video itu, aku happy banget karena ternyata banyak banget yang terbantu. Betul. Yang mempunyai masalah yang sama dengan anak aku. Dan akhirnya memutuskan untuk sleep training. Dan akhirnya bener-bener terbantu dan say thank you sama aku di DM. Itu aku bener-bener happy sih gitu. Oke, terima kasih banget ya Kak Gezien tentang konten sleep training itu pun aku udah liat. Aku liat dan menurut aku gak masalah. Asalkan ajaran yang kita kasih itu bermanfaat untuk anaknya ya kan. Kita merasakan manfaatnya gitu kan. Bukan karena kita egois kan. Kita mau quality time sama suami sendiri jadi anak ditelantarin kan gak gitu ya. Betul, betul. Memang hal itu juga udah direkomendasikan juga oleh DSA gitu. Jadi memang ada medical yang sudah meng-approve itu. Jadi kita gak sembarangan melakukan metode yang kita gak pasti tapi kita ngelakuin ke anak yang gak juga gitu. Berarti ajaran-ajaran yang dikasih ke RKL itu sudah direkomendasikan oleh DSA sendiri kan. Betul, betul. Jadi minta izin dulu juga sama DSA sendiri. Nah, ada gak sih Kak ajaran yang dilakukan ke RKL yang diadopsi dari ajaran orang tua? Jadi dari papa mama aku gitu ya. Ada. Apa tuh? Tapi mungkin lebih ke hubungan aku sama suami kali ya. Tapi ini efek juga Kak Anak. Boleh, boleh. Yaitu mama papa aku tidak pernah berantem di depan anak-anaknya. Oke. Kalau mereka berantem pun zaman dulu tinggalnya masih di gang ya kita ya. Jadi mereka mendingan turun dulu ke gang. Mereka berantem dulu sampai puas. Baru kalau udah bayan baru balik lagi ke rumah. Jadi aku pas lagi kecil gak pernah ngeliat. Jadi aku tuh bener-bener gak tau apapun tentang oh suami istri tuh bisa berantem dan segalanya. Aku bener-bener gak mengerti apapun masih saat aku kecil. Jadi aku lihat orang tua aku tuh harmonis aja. Dan menurut aku itu yang bisa membuat aku sampai sekarang gitu. Yang mempunyai pemahaman bagus tentang pernikahan dan sebagainya gitu. Kan ada aja yang trauma ya? Anak yang trauma ya melihat. Oh berantem-berantem. Oh pernikahan itu serem. Betul. Jadi papa mama kalau ribut teriak-teriakan. Lempar piring, lempar apa gitu. Ya kan kasian juga ya anak jadi trauma ya. Dan itu aku salut banget sih sama papa. Aku bisa melakukan itu di saat parenting zaman dulu. Mana ada sih gitu. Tapi mereka kepikiran hal itu dan ngelakuin ke kita. Aku lima bersaudara. Jadi bagi aku mereka hebat sih. Hebat banget ya. Aku satu anak aja udah effort ya. Makanya aku ngelakuin itu sih. Jadi begitu aku mau punya anak, aku udah bikin perjanjian sama suami aku. Apapun itu masalahnya jangan sampai kita berantem di depan anak gitu. Kita selesaikan di luar anak gitu. Oke. Mungkin itu juga bisa aku terapin ya. Makasih ya. Dapet tips lagi nih. Oke Kak Kezia. Nah sebagai seorang ibu yang sudah menjalani peran. Sebagai itu selama dua tahun ya. RKL sekarang sudah di dua tahun. Ada gak sih tantangan terbesar yang sudah dirasakan sama Kak Kezia menjalani seorang ibu? Oke tantangan ya. Banyak aspek ya. Aku harus berpikir dulu. Oke. Mungkin tantangan terbesar adalah ketika menanggapi ibu-ibu lain. Yang kontroversial dengan parenting kita. Yang merasa sebaiknya anak kamu tuh kayak gini aja. Sebaiknya anak kamu tuh kayak gini aja. Padahal gimana pun kita sendiri yang pastinya tau yang terbaik untuk anak kita. Itu sih sama kalau aku boleh share lagi tantangan terbesar aku adalah ketika aku takut aku gak bisa menjadi ibu yang baik buat anak aku. Itu pasti semua ibu merasakan ya ada feeling itu. Kekhawatiran itu ya pasti ya kayak kita gak bisa mengembangkan bakat dia. Kita gak bisa bikin dia menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Ya itu yang aku takuti sih gitu. Jadi kayaknya sebagai ibu tuh gak boleh terlalu manjain banget tapi gak boleh terlalu tegas juga. Jadi kayak harus di tengah-tengah gitu. Ya itu memang harus dipelajari ya. Jadi menurut aku ilmu parenting itu makanya perlu dipelajari sejak dini dan buat ibu-ibu mungkin yang dengerin ini dan lagi hamil. Baiknya tuh belajar tuh dari pas hamil gitu. Jadi pas lagi anaknya udah keluar tuh gak kaget-kaget banget gitu. Jadi sejak kehamilan itu juga kita udah harus membiasakan diri untuk ngobrol sama anak. Cara kita manggil dia tuh seperti apa. Kita udah harus biasain sejak kandungan itu. Jadi sebagai kitanya juga terbiasa nantinya gitu. Jadi gak cuman ke anaknya aja. Nah hebat banget. Boleh tau gak sih Kak Kezi tuh belajar tuh dari mana sih? Maksudnya ada panutan kah? Atau misalnya baca-baca sendiri? Atau ikut training kah? Maksudnya ilmunya tuh udah banyak banget. Itu dari mana sih Kak? Dari background aku sih mungkin dulu aku itu. Gak dulu sih sampai sekarang juga. Jadi aku tuh punya edukasi. Tapi untuk masalah remaja ya. Jadi kita punya company itu lebih untuk anak umur 8 sampai 19 tahun. Nah tapi yang aku perhatikan adalah ketika anak sudah remaja itu mereka lebih sulit dibentuk gitu loh. Dan kebanyakan masalah mereka yang timbul di saat remaja itu adalah akibat yang tidak dididik sejak dini gitu. Jadi itu dia yang men-trigger aku untuk pengen belajar parenting gitu loh. Oh berarti memang pendidikan anak dan edukasi dia tuh memang harus dimulai sejak di rumah gitu. Di usia golden age dia, di saat dia berkembang. Nah itu tuh yang bener-bener kita harus matengin banget sejak dini. Baru nanti kesananya dia bisa menjadi pribadi yang baik gitu. Jangan sampai ketika udah remaja baru kita sadari nih masalah-masalahnya dan nantinya udah jadi susah. Misalkan ada beberapa anak yang remaja gak mau sharing sama orang tuanya. Nah itu kan pasti ada pengaruhnya sejak dari dini. Mungkin orang tuanya ketika anaknya mau cerita atau mengaku buat salah, orang tuanya gak usah marah-marah. Nah akhirnya si anak tersebut. Jadi gak mau. Betul, gak mau untuk cerita sama orang tua sampai masalah besar dia pun mendingan saya tutupin. Dan itu kan memang terjadi karena masa kecil dia. Nah makanya bagi aku tuh penting banget usia golden age. Yes, kita tuh udah harus ngerti anak sejak dini gitu. Hebat banget. Oke, sebagai penutup nih ya Kak Kezia. Kita udah ngobrol banyak, udah dapet banyak insight ya sebagai seorang ibu. Ada gak sih pesan atau misalnya harapan untuk ibu-ibu di luar sana, para mom-mom hebat di luar sana? Mungkin dari Kak Kezia ada pesan? Oke pesan-pesan dari aku, kita semua adalah ibu-ibu yang hebat. Kita semua adalah wanita yang hebat yang ingin memperjuangkan hal yang terbaik untuk keluarga kita. Dan semoga hari ibu ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita adalah ibu yang terbaik bagi anak kita. Jadi tidak perlu berkompetisi ataupun membanding-bandingkan diri kita sama ibu yang lainnya. Karena kita semua adalah ibu yang hebat. Selamat hari ibu! Oke, terima kasih Kak Kezia. Nah, itu aku mau highlight ya dari pesannya Kak Kezia yang menurut aku tuh penting banget. Tidak usah berkompetisi sesama ibu. Kita sebagai seorang ibu, kita yang tahu yang terbaik buat anak kita tuh. Jadi kita semua sebagai seorang ibu harus saling support, saling memberi semangat. Karena menjadi ibu itu udah hal yang hebat banget ya kan. Jadi semoga di luar sana yang ibu-ibu yang masih suka gatel jempolnya gitu kan untuk julid-julid mungkin bisa ditahan ya. Karena jadi contohnya Kak Kezia sebagai seorang content creator yang sudah membagi tips dan juga edukasi itu hanya membagi pengalaman ya. Jadi Kak Kezia membagi pengalaman yang semoga isinya bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Kezia sudah hadir, sudah ngobrol-ngobrol banyak, sudah memberikan insight-insight yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kak Kezia. Oke, terima kasih juga Kak Noro sama Indie Home sudah mengundang aku di sini. By the way, aku juga pengguna Indie Home. Wah, hebat banget. Semoga Indie Home juga bisa selalu hadir ya untuk membantu Kak Kezia menemani anaknya di rumah ya. Bisa mencari info-info, bisa scrolling-scrolling dengan menggunakan Indie Home. Terima kasih sobat-sobat. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita di Indie Home Batavia Studio dan juga follow Instagram kita di Indie Home Jabotabek. Terima kasih semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.